Pihak kepolisian di saat itu sampai terbingung-bingung gitu ya Dengan plot twist dari kejadian ini Mereka tidak menyangka ternyata di era modern sekarang Masih ada orang yang kepikiran untuk melakukan hal kayak gini Yang dimana mencari orang yang mirip untuk dijadikan tumbal Dan memalsukan ya status dia sudah meninggal dunia gitu Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrp Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng, geng Oke, di dunia ini nih geng ya Setiap orang punya masalah Gue yakin lo juga punya masalah Gue juga punya masalah Dan semua dari kita punya masalah masing-masing Masing-masing dari kita itu diberikan kemampuan oleh yang maha kuasa Untuk menyelesaikan setiap masalah kita Baik itu dengan cara yang dewasa Cara yang positif Maupun cara yang negatif Tidak jarang di dunia ini Orang-orang tuh menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang negatif Mencari jalan pintas Mencari jalan yang salah Seperti yang bakal kita bahas hari ini geng Ini ada sebuah kejadian yang cukup menarik untuk kita bahas Yang dimana ini melibatkan seorang wanita yang ingin memalsukan kewafatannya Oke Nah jadi dia ingin status dirinya itu dianggap wafat atau meninggal gitu ya Dengan cara mengeksekusi orang lain Kasus seperti ini disebut dengan Doppel Ganger Murder Atau pengwafatan orang lain yang mirip dengan diri si pelaku Kejadian yang akan kita ceritakan ini tidak terjadi pada zaman dahulu Tapi merupakan kejadian yang baru saja di beberapa tahun belakangan Tepatnya tahun 2022 Terjadinya di negara Jerman Yang dimana seorang wanita mencari seseorang yang mirip dengan dia Lalu dia menikam si target ini sebanyak 50 tusukan Ini dia kisah tentang Syahraban K Yang dengan tega menghabisi nyawa seorang beauty blogger Demi memalsukan kewafatannya Langsung aja kita bahas kisah ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Oke sebelum kita masuk ke video ini ke kronologi kejadian, gue bakal jelaskan dulu siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Jadi, pelakunya ini bernama Syahraban K. Umurnya masih 23 tahun, sangat muda. Dia ini adalah perempuan keturunan Jerman Mix Irak yang tinggal di Munich, Jerman. Dan, dia memiliki seorang kekasih yang namanya adalah Syekir K. Kemudian, yang menjadi korbannya itu adalah seorang beauty blogger yang bernama Khadija O. Dia ini adalah seorang warga negara Albania. Korbannya ini adalah wanita kelahiran Aljezair berusia 24 tahun dan merupakan seorang beauty blogger yang tinggal di Wellbron Baden-Württemberg, Jerman. Mereka ini memang memiliki kesamaan, yaitu pada wajahnya yang sangat-sangat mirip, geng. Ya, seperti mitos yang sering kita dengar, kalau di dunia ini kita memiliki kembaran sebanyak 7 orang yang wajahnya mirip dengan kita. Dan hal ini dipercaya oleh orang-orang di berbagai negara, geng. Namun, hal ini masih sebatas mitos. Tetapi seperti yang kita tahu, terkadang kita sering menemukan seseorang yang benar-benar mirip dengan kita. Dan bahkan terkadang jumlahnya lebih dari 7 orang gitu kan. Nah, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kasus ini disebut dengan doppelgenger. Istilah dari doppelgenger ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti doppel alias doppel dan genger yang berarti seorang pejalan. Bagaimana kejadian yang bisa terjadi? Langsung aja kita bahas kronologinya. Alur cerita ini kita awali dulu ketika si pelaku yang bernama Syahraban K dari tahun 2022 itu sering sekali mengirimkan DM kepada orang-orang di Instagram yang menurut dia itu wajah mereka mirip dengan dia. Di saat itu dia sering menggunakan fake account gitu ya untuk mendm orang-orang tersebut dan sering sekali dia menawarkan kerjasama beauty product. Jadi kayak mau ngendorse gitu. Dan juga terkadang dia menawarkan orang-orang tersebut untuk menjadi model di music video. Jadi model video klip. Tetapi sayangnya banyak dari mereka yang langsung menolak tawaran dari Syahraban K ini. Dan Syahraban K ini ya gak cukup sampai disitu. Ya dia gak menyerah. Dia masih mendm banyak orang. Sampai pada akhirnya dia mengirimkan DM kepada seorang beauty blogger yang bernama Khadijah O. Yang mana Khadijah O ini juga sangat mirip dengan dia. Dan Khadijah ini menjadi sasaran empuk bagi Syahraban K. Saat itu Syahraban membuat sebuah fake account dan mengaku kalau dia adalah seorang rapper. Nama samarannya adalah Looney. Dan dia menawari si Khadijah O ini untuk menjadi model video klip yang akan segera diproduksi. Awalnya Khadijah O ini merasa kalau penawaran ini agak janggal gitu ya. Kok bisa tiba-tiba dia ditawari untuk menjadi model video klip. Namun di saat itu dia gak semerta-merta langsung menolak. Dia ingin memastikan terlebih dahulu dengan menanyakan ini serius gak sih? Ini tawaran beneran atau tawaran palsu? Jadi dia menanyakan dengan kalimat kayak gini. Saya harap Anda dapat melihatnya pesan saya dan menjawab saya karena saya sangat-sangat tidak yakin. Akan sangat keren jika Anda dapat memberitahu saya apakah itu asli atau palsu. Nah di saat itu Khadijah O ini mengirimkan pesan tersebut langsung ke rapper yang asli yaitu rapper Looney ini. Nah di saat itu ternyata mendapatkan respon dari si bintang rap tersebut. Jadi rapper Looney yang asli ini menjawab. Dia bilang itu palsu sister katanya. Jangan dijawab atau jangan digubris kata si rapper Looney. Akhirnya rencana dari Syahraban pun gagal gara-gara si Khadijah ini langsung mengirim pesan ke rapper yang asli. Akhirnya dia tidak kehabisan ide. Dia tetap ingin mengejar si Khadijah ini. Nah barulah dia potar otak dia menggunakan cara kedua yaitu dengan cara ingin meng-endorse alias menawarkan beauty product. Di saat itu ya udah pasti Khadijah ini gak akan menolak karena kan memang profesi dia adalah seorang beauty blogger yang mana dia membutuhkan beauty product tersebut. Nah di saat itu Syahraban menggunakan fake account lain untuk menghubungi Khadijah. Dan tanpa berpikir lama Khadijah yang mendapatkan tawaran endorse beauty product itu langsung mengiakan tawaran tersebut. Di saat itu Khadijah ini diajak oleh Syahraban setelah dia menyetujui kerjasama tersebut untuk bertemu secara langsung dan mengatur jadwal. Mereka mengatur jadwal untuk pertemuan di kota Bavaria Ingolstadt dan diduga di dalam kasus ini Syahraban ini meminta kekasihnya yang bernama Shekirke untuk membantu melancarkan rencana busuknya dia ini. Di saat itu Syahraban meminta izin kepada orang tuanya dia bilang kalau dia ingin pergi menuju Bavaria dan di saat itu alasan dia adalah dia ingin bertemu dengan mantan kekasihnya gitu. Akhirnya orang tuanya pun mengizinkan. Sampai pada akhirnya singkat cerita tibalah di hari eksekusi. Kejadian ini terjadi pada malam hari. Khadijah dijemput oleh Syahraban. Di saat itu Khadijah dijemput oleh Syahraban menggunakan mobil Mercedesnya dan Khadijah ini tanpa didampingi oleh siapapun. Namun di versi lain ada yang mengatakan kalau yang menjemput itu sebenarnya si Syahraban dan pacarnya si Syekir tapi tidak ada bukti yang konkret ya sebenarnya yang menjemput itu mereka berdua atau hanya Syahraban sendiri tapi yang jelas Khadijah ini dijemput di saat itu. Di dalam perjalanan mereka itu ngobrol kayak biasa sampai akhirnya mereka tertawa-tawa nyambung gitu ya tukar pikiran sampai pada akhirnya Khadijah ini merasa nyaman dengan Syahraban. Lalu di tengah-tengah perjalanan tibalah mereka di daerah yang sangat sepi yang kiri kanannya itu kayak hutan gitu geng. Entah bagaimana caranya Syahraban ini bisa membujuk Khadijah untuk turun sebentar dari mobil dan di saat itu Syahraban mengajak Khadijah berjalan-jalan di sekitar hutan tersebut. Lokasi hutan ini di antara Helbron dan juga Ingolstadt dan pada saat itu malam hari benar-benar sepi tidak ada orang geng. Lalu kejadian mengerikan pun terjadi di saat itu. Syahraban yang benar-benar seperti orang yang kerasukan dia melancarkan rencananya dengan mewafatkan atau mengeksekusi Khadijah. Dia langsung menikam Khadijah menggunakan senjata tajam sebanyak 50 kali bertubi-tubi gitu. Dia hantam. Dia menusuk tidak hanya di bagian badan tetapi di bagian wajah Khadijah juga dihabisi sampai hancur. Dan di saat itu Khadijah ini berteriak kesakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Lalu yang parahnya lagi untuk melancarkan aksinya dia Syahraban ini mengangkat jenazah dari Khadijah lalu menaruh jenazahnya di kursi belakang mobil milik Syahraban sendiri. Karena memang tujuan dari Syahraban ini dia ingin semua orang tahu kalau yang sudah wafat ini adalah dirinya dia si Syahraban bukan Khadijah mumpung mereka memiliki wajah yang mirip. Lalu setelah itu Syahraban ini mulai meninggalkan lokasi tersebut. Dia berjalan kaki lalu dijemput oleh sang pacar menuju ke kota Ingolstadt dan di sana dia bersembunyi. Mulai dari detik itu dia memutuskan komunikasi dengan keluarganya geng. Ketika orang tuanya menelpon dia dia tuh sama sekali gak mengangkat terus juga benar-benar menghilang tanpa ada kabar sedikitpun. Orang tuanya yang khawatir akhirnya pergi berangkat ke daerah Ingolstadt untuk mencari anaknya ini. Sampai pada akhirnya di tanggal 16 Agustus tahun 2022 dimana orang tuanya Syahraban ini sudah mulai melaporkan kepada pihak kepolisian kalau anak mereka hilang. Dan tepat di tanggal tersebut polisi menemukan mobil milik Syahraban K di dekat sungai Danube tidak jauh dari apartemen pacarnya Syekir K. Dan di saat itu polisi sangat kaget karena menemukan sesosok jenazah perempuan yang umurnya masih muda berambut hitam dalam kondisi banyak sekali bekas tusukan di tubuhnya. Di saat itu polisi juga menemukan sebilah pisau yang ada di dekat jenazah tersebut dan polisi belum bisa memastikan apakah benar pisau tersebutlah yang menikam tubuh si jenazah atau justru menggunakan pisau lain. Karena di saat itu kemungkinan besar Syahraban ini telah mengganti pisau yang dia gunakan untuk menikam kodija. Akhirnya pihak kepolisian mencari tahu nih ini mobil siapa. Nah ternyata ada STNK-nya di sana dan dari dokumen-dokumen dan STNK-nya itu jelas tertulis bahwa mobil itu atas nama si Syahraban K alias orang yang menghilang yang dicari oleh orang tuanya. Nah sebelumnya di saat itu keluarga kodija belum tahu apa-apa karena yang melapor baru dari keluarga Syahraban K di saat itu pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga dari Syahraban K dan mengatakan kalau mereka menemukan jenazah dari anak mereka di dalam mobil tersebut. Karena memang polisi itu gak ekspek karena mirip banget dan ya sangat sedikit bedanya wajah dari kodija dan Syahraban K sampai akhirnya jenazah dari kodija tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan di saat itu polisi langsung mendatangkan keluarga dari Syahraban dan betapa kagetnya keluarganya ketika melihat jenazah anak mereka. Dan di saat itu yang gokilnya nih ya bahkan orang tua kandung dari Syahraban sendiri tidak tahu kalau jenazah itu adalah jenazah kodija. Mereka malah yakin kalau itu memang anak mereka yaitu si Syahraban gitu sampai tidak bisa membedakan karena saking miripnya dan juga di saat itu kondisi wajah dari jenazah sudah mulai rusak sudah mulai hancur. Akhirnya pihak kepolisian ini tidak semerta-merta langsung mengiakan semuanya. Ya mereka punya prosedur tersendiri karena di Jerman itu apabila ada kasus kayak gini udah pasti akan dicek dulu nih misalkan tes DNA dulu sampel sidik jari dan lain-lain. Benar aja di saat itu hasil dari tes DNA serta sidik jari ternyata yang keluar itu bukan atas nama Syahraban tapi melainkan pihak kepolisian menemukan fakta bahwa jasad tersebut milik seorang beauty blogger yang bernama Kadijah O. Dan di saat itu keluarga dari Syahraban benar-benar shock kaget sekali kok bisa gitu. Awalnya mereka gak percaya dan meminta untuk dites DNA ulang dan dicek ulang tetapi lagi-lagi hasilnya ya itu adalah seorang beauty blogger yang bernama Kadijah O. Berita ini pun meluas sampai masyarakat Jerman menyebut kasus ini dengan pengwafatan Doppelganger dan ini banyak sekali headlinenya atau judul besarnya di media-media Jerman di saat itu. Dari hasil otopsi itu pihak kepolisian Jerman langsung mendatangi keluarga dari Syahraban K. Pihak kepolisian mengatakan kepada keluarga Syahraban kalau ini adalah berita gembira katanya. Karena ternyata jenazah yang kami temukan di dalam mobil di dekat hutan tepi sungai tersebut bukanlah anak kalian katanya. Ini merupakan jenazah orang lain yang kebetulan mirip dengan anak kalian. Namanya adalah Kadijah O. Dia adalah seorang beauty blogger berkebangsaan Albania yang lahir di Aljazair katanya. Kenapa antara Syahraban dan Kadijah ini agak mirip? Ini dikarenakan mereka itu masih sama-sama ada daerah Persianya dari Irak sama Aljazair tadi. Makanya wajah mereka itu terlihat sangat mirip. Di saat itu keluarga dari Syahraban merasa sangat senang merasa sangat lega karena jenazah tersebut bukan anggota keluarga mereka tapi merupakan jenazah Kadijah. Namun di saat itu mereka belum mengetahui nih. Mereka gak engeh gitu ya kalau si pelaku dalam kejadian mengerikan ini adalah anak mereka si Syahraban K bersama pacarnya Syahir K. Di saat itulah polisi memberitahu lagi tetapi ada hal aneh. Jenazah ini kami temukan di mobil anak kalian yaitu Syahraban K. lalu keluarganya shock banget dan pihak kepolisian mengeluarkan surat putusan atau surat perintah untuk penangkapan Syahraban K dan juga pacarnya Syahir K. Pihak kepolisian di saat itu sampai terbingung-bingung gitu ya dengan plot twist dari kejadian ini. Mereka tidak menyangka ternyata di era modern sekarang masih ada orang yang kepikiran untuk melakukan hal kayak gini yang dimana mencari orang yang mirip untuk dijadikan tumbal dan memalsukan ya status dia sudah meninggal dunia gitu. Lalu pihak kepolisian semakin memperdalam kasus ini dan ditemukanlah bukti-bukti lain dari kasus ini yaitu ketika pihak kepolisian melihat Instagram Kodijah benar saja ada bukti DM atau bukti chat dari Syahraban K kepada Kodijah yang mengajak untuk bertemu. Dan juga di saat itu pihak kepolisian langsung membobol Instagram Syahraban K dan di sana pihak kepolisian menemukan banyak sekali DM yang mengarah kepada perempuan-perempuan yang masih berdarah Arab Persia yang mana wajahnya mirip dengan Syahraban. Dan disinilah kasus ini mulai mendapat titik terang yaitu Syahraban K mencari korban atau mencari target yang mirip wajahnya dengan dia dan usut punya usut semua ini alasannya karena dia ini memiliki masalah internal dengan keluarga kandungnya dan dia ingin pergi menghilang dari keluarganya tersebut dengan memalsukan kematiannya dia. Pihak keluarga di saat itu tidak mau memberikan keterangan mereka masih bungkam tentang masalah internal apa yang sebenarnya terjadi sehingga Syahraban ini nekat melakukan hal sekeji ini. Di saat itu Veronica Grisser dari kantor Kejaksaan Umum Ingostat juga mengatakan dengan statementnya kayak gini dapat diasumsikan bahwa ia ingin bersembunyi karena perselisihan internal keluarga dan memalsukan kematiannya sendiri. Akhirnya surat perintah penangkapan mulai dikeluarkan tanggal 26 dan 27 Januari tahun 2023 kemarin. Dan dari hasil penyelidikan kedua pasangan ini Syahraban Ki dan juga Syakir telah ditangkap lalu tuduhan terhadap mereka ditingkatkan menjadi tuduhan pembunuhan berencana. Dan dari kasus ini dikabarkan kalau mereka ini akan mendapatkan hukuman seumur hidup atas perbuatan mereka. Lalu salah satu jurubicara kepolisian yang bernama Andreas Aikili itu mengatakan kayak gini itu adalah kasus luar biasa yang membutuhkan semua keterampilan penyelidik kami tidak memiliki kasus seperti ini setiap hari terutama dengan putaran yang spektakuler pada hari kami menemukan mayatnya kami tidak menyangka akan berkembang seperti ini jadi pihak kepolisian aja gak nyangka gitu ya masih ada orang yang berotak psikopat yang memikirkan seni pembunuhan dengan cara mencari orang yang mirip gitu ini benar-benar udah gila oke itu baru satu kasus di Jerman sebenarnya kasus yang mirip dengan kasus ini atau kasus doppelganger ini sudah pernah terjadi sebelumnya itu di Amerika Serikat tahun 2016 kita bahas tentang kasus ini kasus ini melibatkan seorang perempuan kelahiran Rusia yang bernama Victoria Nasharova dia ini berumur 47 tahun dan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Syaraban Victoria ini tinggal di Brooklyn dan dia mencoba untuk mengeksekusi orang yang mirip dengan dia yang bernama Olga Shevik yang mana Olga ini berumur 35 tahun Olga ini berprofesi sebagai penata bulu mata atau eyelash stylist dan rencana dari Victoria ini dalam menghabisi Olga itu benar-benar sadis yang mana dia akan memberikan sebuah cheesecake yang sudah dibumbui dengan racun lalu setelah Olga ini tewas dia akan mengambil identitas milik Olga pada awalnya di tanggal 28 Agustus tahun 2016 Victoria ini mengunjungi rumah Olga di saat itu yang ada di lingkungan Forest Hills di Queens New York yang dimana dia sudah merencanakan aksinya dengan matang dan datang dengan membawa hadiah cheesecake mereka berdua ini memang sangat mirip mungkin juga negara asalnya itu sama sama-sama orang keturunan Rusia dan mereka berdua memang bisa berbahasa Rusia ciri fisik mereka sama rambutnya hitam terus warna kulit juga sama dan di saat itu yang berkunjung ke rumah Olga gak cuma Victoria ada yang lain lagi namun Victoria secara khusus menyerahkan cheesecake itu kepada Olga dan mengatakan kamu harus memakannya sendiri jangan bagi-bagi sama orang katanya karena ini spesial buat kamu nah pada akhirnya setelah Victoria pulang terus juga beberapa orang lain pulang Olga mengambil cheesecake hadiah dari Victoria ini dan membawa cheesecake tersebut ke dalam kamar untuk dimakan sendiri setelah memakan cheesecake tersebut tiba-tiba Olga merasa sangat mual dan dia muntah-muntah lalu pingsan tidak sadarkan diri lalu singkat cerita keesokan harinya ada salah satu teman yang menemukan si korban tidak sadarkan diri dan di sekelilingnya itu ada pil yang berserakan dan disitu terlihat kayak si korban ini seolah-olah akan bunuh diri makanya ditaburi pil-pil tersebut setelah itu si korban yang bernama Olga ini langsung dilarikan ke rumah sakit ternyata yang terjadi di saat itu adalah ketika Olga sudah memakan cheesecake tersebut si pelaku tuh kembali lagi ke dalam kamar dan menaburkan pil tadi seolah-olah settingannya itu kayak si Olga ini bunuh diri di saat itu dia juga mengambil semua barang-barang milik Olga terutama dokumen-dokumen penting seperti KTP terus ada akta lahir terus paspornya dia terus juga cincinnya dia pokoknya semua yang berharga lalu Olga ini ketika di rumah sakit ternyata masih bisa diselamatkan namun di saat itu dia hampir mengalami serangan jantung untungnya dia masih bisa tertolong tuh oleh pihak rumah sakit setelah dia lumayan agak sehat lumayan agak enakan barulah Olga dipulangkan ke rumahnya untuk menjalani rawat jalan di saat itu Olga mulai sadar cincin emasnya dia hilang lalu dia juga mulai sadar KTPnya terus beberapa dokumen penting lain juga ikutan hilang dan sampai dia ngecek itu dia bener-bener kaget karena ini agak aneh untuk dia karena itu semua tuh data pribadi data diri dia yang kalau dicuri tuh buat apa kalau cincin masih bisa dijual tapi kalau data pribadi buat apa gitu kan gak mungkin kan si pelakunya gunain untuk pinjol gak mungkin banget gitu akhirnya Olga di saat itu sadar kalau apa yang dia alami ini bukan hanya sakit biasa dia pingsan di saat itu dikarenakan ada hal lain dan dia langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang lalu pada akhirnya pihak kepolisian langsung memeriksa seluruh rumah dari Olga dan di saat itu Olga juga diminta keterangan sebelum dia pingsan itu dia ngapain gitu yang Olga ingat hanya dia bertemu dengan teman-temannya dan salah satu temannya yang bernama Victoria memberikan hadiah cheesecake lalu setelah itu pihak kepolisian menanyakan dimana letak cheesecake-nya itu sekarang terus Olga mengatakan cheesecake-nya itu sudah berada di tong sampah karena jatuh di saat itu pihak polisi langsung memeriksa tuh cheesecake-nya ada apa dengan cheesecake tersebut karena ini bisa menjadi petunjuk setelah dites ternyata di dalam cheesecake tersebut mengandung obat bius atau lebih tepatnya penazepam yang mana ini merupakan obat penenang yang benar-benar kuat jadi dosisnya tuh kuat banget lalu pada akhirnya pihak kepolisian langsung mencari tahu bukti-bukti lain tentang terlibatnya Victoria dalam kasus Olga ini jadi mulai dari pingsan sampai data-data dokumen pribadinya hilang pihak kepolisian langsung mendalami kasus ini dan pada akhirnya Victoria pun ditangkap penyelidikannya cukup rumit bukti-bukti semakin kuat dan Victoria pun ditangkap pada tahun 2017 setelah dia ditangkap tahun 2017 dia menjalani persidangan yang cukup berliku-liku tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2023 ini dia dinyatakan bersalah atas kasus percobaan pembunuhan oleh pihak kehakiman New York dan di saat itu memang terbukti dikatakan kalau Victoria Nashrova ini berencana untuk menyamar sebagai Olga setelah dia membunuh Olga namun sayangnya di saat itu gagal dan ternyata setelah diusut ya Victoria ini pernah melakukan hal yang sama dulunya di negara asalnya di Rusia tepatnya pada tahun 2014 dia sempat meracuni tetangganya juga lalu atas kasus yang dialami Olga ini Victoria akan dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara atas tuduhan pencurian ditambah dengan percobaan pembunuhan nah itu dia geng kisah yang berhubungan dengan doppelganger biasanya orang-orang yang mengalami hal ini atau melakukan hal ini itu mengalami sebuah penyakit ya ini termasuk ke dalam penyakit mental gitu ya jadi mana mereka tuh dengan tega menghabisi nyawa korbannya yang dianggap mirip dengan dia hanya karena ingin merencanakan sesuatu baik itu karena dia pengen nyamar pengen lari dari masalah atau justru tidak terima gitu dia gak terima kalau ada orang yang mirip dengan dia karena dia pengen dia itu spesial sendiri dan kasus tentang doppelganger ini sebenarnya banyak sekali terjadi di dunia dan rata-rata para penyidapnya ini berakhir dengan penyakit mental selamat menikmati selamat menikmati